Berapa langkah? 6 6 langkah, ingat gak? 1 2 3 4 Oke Oke 2 2 3 Setelah cuci tangan, baru kita bisa Mendekati pasien ya Pasien ini kalau di video kan langsung general secara umum ya, secara umum dulu dilihat ya Saya ingin nanti ada pengukuran antropometri sebelum pasien dilakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut ke ujung kaki Jadi pasien diminta untuk diukur tinggi badan dan tinggi badan Siapa yang bisa pasang ini? Gimana caranya? Diinjam Ditaruh Saya ditangkarnya di mana? Di atas kepala Di atas kepala Boleh saya simpen di sini? Enggak Di mana bolehnya? Nah, tadi siapa yang bilang 2 meter? Updating Ya Jadi lihat, ini gak boleh sembarangan nyimpennya Jadi harus diukur dulu 2 meter dari lantai ke atas Baru ini bisa diletakkan, karena ini tingginya adalah 2 meter Kalau ini tingginya 2 meter setengah maka harus 2 meter setengah Gitu, paham? Gak boleh korupsi 180 dan seterusnya Gitu Nah, ini diletakkan Seperti ini ya Seperti ini ya That's all kebal Oke Nah, ini gitu Ini diletakkan ya Oke, kemudian Siapa nih? Kamu jadi tinggi-tinggi Jadi pasien Iya 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 Sebeda Iya Ya Yang tadi di bawah Iya, segitu deh cukup Di bawah yang tadi Iya Jadi pasien, gimana cara pengukuran untuk tinggi badan? Ditarik Posisi pasien, tumit harus menyentuh ke dinding Kemudian kepala juga sama menyentuh ke dinding Itu supaya pengukurannya optimal Baru ditari Gak betul ya, 166 yang kurang tinggi Jadi misalkan 166 Catat 166 Kemudian tinggi badan Bagaimana cara mengukur tinggi badan? Berat badan Eh, berat badan Sekarang pelatikan Cara mengukur berat badan Si pemeriksa tidak boleh ada di samping kiri atau kanan Tapi harus ada di depan Coba Perawatnya gak mau tes gitu Kenapa? Karena kalau dilihat dari samping kiri Itu jarumnya nanti agak kesana Samping kanan agak kesini Jadi harus di tengah melihatnya Berapa? 55 55 55 catat Nah nanti Untuk ujian OC Ibu gak mungkin Dari awal sampai dengan akhir Waktunya gak cukup Setengah jam Paling cuma 7 menit kan Jadi akan ibu kecah Parsial Buat parsial Misalkan Lakukan pemeriksaan antropometri Pada pasien Tuhan siapa misalkan ya Kasus siapa Kemudian Tuliskan berapa hasilnya IMT Berat badan ideal Lingkar lengan Dan masuk dalam kategori apa? Paham? Jadi sekarang nih Kalian harus latihan Bagaimana menghitung Memasukkan ke dalam rumus Seperti itu Jadi yang ditanya berat badan ideal Dan IMT Serta lingkar lengan Nanti udah ketemu hasilnya Oh misalkan berat badan idealnya nih 57 Gitu kan Nanti disebutkan Pasien ini masuk dalam kategori apa? Overweight Under Normal Normal Obesies Gitu Ya Harus bisa menyimpulkan Oke Terakhir adalah Pasien dilakukan pengukuran lingkar lengan Lingkar lengan ini Mutlak dilakukan untuk pasien-pasien yang bedres Karena misalkan Tempat tidurnya gak ada yang pakai timbakan kan Susah Terus pasien turun tidak bisa Nah untuk mengukur lingkar lengan Pasien diminta untuk menekukan Lengannya Mulai dari Tulang yang ada di bahu ya Ini hati-hati ya Ini ada cm ada inci Jadi kalau cm yang kecil Kalau inci yang lebar-lebar ya Nanti pakainya cm aja Kita ukur Dari bahu sampai dengan ke siku Ujung siku sini ya Oke Ini 29 Bagi 2 14 14,5 14,5 Oke disini 14,5 Kemudian dilingkari Ini Masukkan ke dalam rumus Pria dan wanita Beda pembaginya kan Dikali Dikali 100% Kemudian hasilnya dalam bentuk prosentase Masuk ke dalam kategori mana Yang dikatakan normal berapa? Berapa pasien? 90 Sampai 110 Buka lagi bukunya Oke Antropometri selesai Kemudian pasien Diminta biasanya Melakukan pengukuran Tanda-tanda Tapi ini dianggap Kalian sudah Tanda-tanda